Nih, pernah nggak lo di chat orang gitu, di DM orang ada yang minta alamat gue? Oh, ini pernah-pernah, Cok. Kapan, kapan, Cok? Ada yang minta alamat lo. Haa. Chat gue nggak tahu alamat lo, jadi ya nggak tahu nggak gue kasih, gitu. Oh, dari mana orang ngechat? Dari IG apa WA? Dari WA gue, tiba-tiba dapat WA gue, nggak tahu nomor siapa. Nah, kan ini mencurigakan, Cok. Oke, Cuy, balik lagi bareng gue di sini, ya, guys, ya. Nah, Cuy, jadi di kesempatan kali ini gue mau bikin konten lagi, ya, guys, ya. Seperti biasa, ya. Tapi di sini gue belum bisa main epep, Cuy. Karena gue tuh masih kepikiran, ya, Cuy, tentang siapa yang ngirim paket kemarin, Cuy. Sampai-sampai gue semalam itu mimpi terus, anjir. Gelisah, gue tidurnya kagak nyenyak, Cok. Bangun, 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 tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, dan tidur. Bangun terus, anjir, gara-gara kepikiran. Gue tuh masih mikirin siapa sih orang itu, siapa sih yang ngirimin paket itu dari mana dia dapat alamat gue, gitu. Dari mana dia dapat nomor gue, nggak tahu. Itu yang jadi pertanyaan, gitu. Itu yang bikin gue tuh kepikiran terus, ya, guys. Jadi, dibalik semua ini pasti dia pernah nge-chat orang terdekat gue atau nanyain ke orang tua gue, minta alamat gue di sini, ya. Karena yang tahu alamat gue di sini tuh hanya orang-orang yang tertentu, guys. Hanya orang terdekat gue yang pernah ngirimin gue go put, gitu loh. Jadi, tanpa bahasa-bahasi lagi di sini gue bakal tanyain sama temen-temen gue, ya, guys, ya. Apakah mereka yang ngirimin paket itu atau ada yang pernah minta alamat gue ke mereka? Ya, begitulah, kira-kira. Jadi, tanpa bahasa-bahasi lagi di sini gue langsung aja telepon. Nggak usah bahasa-bahasi, bahasa-bahasi, ya, guys, ya. Nah, jadi di sini kita mulai dari Andra dulu, ya, guys, ya. Gue tuh, Andra sih, pernah sih ngirimin gue go put? Kita tunggu, oh, udah, kata. Halo, Andra. Tamra Tomah. Lu lagi di mana? Halo, Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. Lu lagi di mana, cu? Gini rumah. Nah, jadi, lu udah liat konten gue gak sih? Nggak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Konten yang apa? Gimana? Itu gue dapet kiriman paket dari orang misterius, anjir, cu. Oh? Oh, yang isinya erojin. Nah, iya. Emang itu? Dapet dari siapa? Gue gak tahu, anjir. Makanya gue, makanya gue nelpon lu ini. Gue mau tanyain, lu bukan yang ngirimin gue paket itu? Hah? Bukan lagi, ya, kali gue ngirimin lu HP. Nggak pakein lagi. Jadi, jadi di sini ada gak, pernah gak lu di chat orang gitu, di DM orang, ada yang minta alamat gue? Oh, ini pernah. Gak pernah, cu. Oh. Kapan, kapan, cu? Yang ada yang minta alamat lu. Hah? Ya, gue gak tahu alamat lu. Jadi, ya, gak tahu gak gue kasih, gitu. Oh, dari mana orang nge-chat? Dari IG apa WA? Dari WA gue, tiba-tiba dapet WA gue. Gak tahu nomor siapa. Nah, kan? Ini mencurigakan, cu. Orangnya itu pasti kayak ada yang kenal kita lah. Ya, gak sih? Mana gue tahu? Iya lah, pasti orang dia tahu nomor gue. Nah. Nah, iya bener, cu. Jadi, pernah ada ya, cu, yang nanya ke lu? Iya, jangan-jangan dari IG ini. Matamu anjing. Tapi, pernah gak? Apa namanya, Indra? Masih ada gak nomornya? Hah? Nomornya masih ada gak? Aduh, udah lama. Udah lama sih itu. Gak tahu, ntar gue cek cari deh. Yaudah, nanti lu kirim ke gue ya kalau masih ada ya. Iya, iya. Mana-mana? Yaudah, gue mau tanyain ke yang lain dulu, cu. Yaudah. Makasih, yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, guys, ya. Jadi, bener kan, guys. Jadi, orang itu tuh kenal sama orang-orang terdekat gue, gitu. Contohnya, si Anraja, dia punya WA-nya. Eh, bukan. WA Anraja, dia punya, gitu. Berarti, otomatis orang itu kenal. Kita chat. Siapa lagi ya? Oh, Dhani, guys. Dhani, guys. Oke. Nah, cu. Jadi, disini kita langsung telpon si Dhani dulu, guys. Soalnya Dhani ini susah dihubungi. Tapi, mudah-mudahan diangkat, dah. Sama si Dhani. Dhani, nih, biasanya suka bocor, nih. Halo, Dhan. Halo, Dhani. Assalamualaikum. Nalam. Aduh, kenapa nih, man, nih? Lu lagi di mana? Sibuk nggak? Di rumah. Lagi ngerikan tugas habis pulang sekolah. Oh, jadi disini gue mau nanyain itu, dan... Lu ada nggak sih ngirimin paket ke rumah gue? Paket apaan? Oh, nggak tau ya lu? Nggak tau. Tanya yang mau tanya. Paket apaan? Oh, nggak. Maksud gue, berarti lu nggak tau, nih, masalahnya. Iya, nggak tau. Soalnya gue tuh dikirimin paket HP ROG sama orang yang nggak gue kenal, gitu loh. Nggak ada nama pengirimnya, Cok. Hah? Kok bisa? Iya, makanya gue tuh kepikiran terus. Nggak nyenyak tidur gue semalam, gitu loh. Gara-gara paket itu. Nah, terisi siapa dong? Gak ada namanya. Iya, makanya gue cari tau ini. Nelfon lu, ya kan? Nelfon si Andra tadi. Gue tanyain. Siapa tau kalian, Cok. Oh, yang mau. Itu ROG RAM berapa? RAM 12. Harga 13 juta. RAM 12. Yang gila itu berapa? 13. 15 jutaan, Cok. Iya, Cok. Makanya itu. Jadi lu bukan, ya? Bukan. Ini paling bang. Bang, 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 bang. Dia kasihan ke abang itu. Karena RG yang kemarin bersenya beliin, kali. Mungkin sih, mungkin sih. Tapi nggak tau juga. Nanti gue mau tanyain si baban dulu, Cok. Oh, iya bener. Tanya dia ngapain kalau gue bang 15 jutaan. Mending beli motor aja. Yaudah, dan makasih, yoh. Yaudah, 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 yaudah. Yaudah, assalamualaikum. Bismarck. Dalam. Nah, si Dhani juga. Kalau Dhani tuh bener-bener nggak tau ya, guys. Soalnya gue juga belum pernah minta kirimin gue put sama Dhani gitu loh. Nah, cuy. Karena si Dhani tadi dan si Andra tadi ngusulin tanya si Bambang ya, guys ya. Karena mereka menyudutkan Bambang yang ngirim paket itu. Apakah dibalik semua ini ada si Bambang, guys? Nggak tau. Jadi, kita langsung tanya aja orangnya, guys ya. Semoga aja diangkat, guys. Karena baban itu orangnya yang paling pengasihan, gitu loh. Nggak bisa lihat temennya lagi susah. Dia pasti bantu, guys. Halo? Halo? Ada nggak? Ada, ada. Ini, Cok. Gue mau nanya ini, Cok. Lu tau kan tentang paket misterius itu? Iya. Apa nih serius? Itu paket yang gue kontainin di YouTube. Ada orang yang ngirim paket ke gue. Marjata roji, roji, roji. Iya, kayak gitu. Apa-apa? Itu lu kayak yang ngirimin. Enggak nggak? Serius? Lu ketawa-ketawa gitu nggak lucu, Cok? Mana ada gue ketawa nggak gua ngirimin. Serius? Bukan, bukan. Bukan serius. Bukan gue. Yang bener. Terus siapa anjir? Tapi pernah nggak sih ada orang yang minta alamat gue ke lu gitu? Ya, kemarin itu dia tuh minta alamat ini, Cok. Bukan si Lee. Ada sih orang nanyain ini. Nah. Bang, tau nggak alamat si Tegar gitu? Ya. Terus siapa kata gue? Tegar gitu. Tapi dia ngotok Tegar. Teman gue nggak, gue nggak ngeluh ke lu. Lu kan Tegar nama lu. Iya. Terus? Ya, gue lupa. Nggak nanya, abis itu nggak gue respon lagi. Oh, jadi pernah ada juga yang nanya ke lu alamat gue ya? Ada, ada, ada. Tapi bener-bener bukan lu nih. Nggak ada sakut-pautnya sama lu nih. Bukan, kalau nggak buat gue aja rotinya sih. Jangan, ya. Jangan, Cok. Gimana ya? Gue tuh kepikiran terus, Cok. Sumpah. Gue sampe nggak nyenyak, tidur anjir. Mana tau ya, kan? Si Jiji. Kagak, kagak. Mungkin, Cok. Mungkin, gue yakin banget. Gak mungkin. Karena itu orang dulu juga pernah kan gue dapet dia mau nyasar 20 ribu. Nah. Mungkin, mungkin orang ini kali, Cok. Apa namanya? Orang yang bener-bener suka sama lu, konten lu, terhibur sama konten lu. Jadi, bentuk apresiasi orang itu ya dengan hasil sesuatu, tanpa dia ngasih identitas dia gitu. Oh, bener. Iya sih, iya sih, bener sih, Cok. Tapi, kita nggak tau, Cok. Yang gue aja, kadang-kadang, gue sekarang tuh nggak pernah top up. Kenapa gue mau top up? Kadang-kadang, gue login, tinggal klien bonus top up. Nggak tau, Cok, siapa yang isiin. Serius, gue. Oh, jadi, berarti masih banyak orang-orang baik ya yang nge-support gue, nge-support kita itu. Banyak bonus kita itu kadang gimana ya? Itu kadang, cara bentuk terima kasihnya gitu. Kadang, terima kasih udah menghibur. Kayak gitu sih. Iya sih. Banyak kan orang-orang. Iya, iya, iya. Iya, bagi rejeki lah. Eh, jadi, nomor WA yang pernah nge-chat lu minta alamat gue itu masih ada nggak? HP ini, HP lama gue, gue udah ganti ini sekarang, udah ganti iPhone. Oh, jadi di dalam juga, anjir. Gue udah pilih WA 3 hari yang lalu ke iPhone. Bisa tau gimana ya gue cari orang itu ya? Si killer nggak sih? Siapa lagi ya? Killer. Killer. Dejet. Killer. Killer. Kalau gue yakin sih, kalau di antara teman-teman sih, agak meragukan ya. Tapi kalau viewers, yakin gue? Viewers ya? Viewers ya yang ngirimin itu? Ya, mungkin berbagi rejeki kan orang-orang. Kita kan nggak tau kan ada orang-orang yang sultan di luar sana. Nah, bener sih, Cok. Yaudah, Cok, disini gue... Tapi, lu tanya sama si killer, si Dejet, dan Anra, lain-lain, lu tanya aja. Iya, soalnya temen-temen gue, cuma temen-temen gue yang tau alamat gue kan. Jadi, otomatis bakal ada sangkut-pautnya sama temen-temen gue, gitu loh. Oh, iya sih. Bener. Tapi, tapi bener gue cici sih. Nah, Baco, kan? Nggak mungkin ya. Percaya gue, nggak mungkin ya, Cok. Nggak, nggak, nggak lah. Gak, nggak, nggak lah. Gak, nggak? Yaudah. Yaudah, gue tanyain Dejet sama Killer dulu ya. Iya, tanya dulu dah mereka. Nggak tau kan Dejet, Kak? Adset dan cair, Kak? Nah, iya, makanya itu. Eh, tanya Dejet, ya? Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, guys, ya. Jadi, si Bambang ini asempa. Memang ya, guys. Dia malah ngirainya si Cicong, guys. Gimana? Yaudah, lho. Koblok! Jadi, bener-bener ada sangkut-pautnya sama temen-temen gue, nih, boy. Karena alamat gue itu cuma temen-temen gue, gitu loh yang tau. Jadi, disini kita langsung telpon si Dejet atau nggak si Killer, guys. Kita telpon Dejet dulu sih. Soalnya Dejet itu juga kan pernah ke rumah gue, tuh. Dejet juga pernah... Killer pernah ke rumah gue, jadi otomatis dia bakal tau alamat gue. Dan disini si Dejet lagi telponan terus, nih, sama bucinya, nih. Biasalah! Kayak mana, gitu loh? Sangat tidak ramai, guys, ya. Yaudah, kita tanyain ke Killer dulu. Siapa tau diangkat, ya, kan, sama dia. Soalnya dia ini sibuk banget sekarang, cu. Dia ini menjadi pengusaha tambang ikan, ya, guys. Ya, si Killer sekarang, cu. Dia udah jarang me-e-e-e, guys. Kok sepertinya mereka berdua ini menghindar, gitu loh. Kayak nggak mau angka. Wah, ini mencurigakan, sih. Mencurigakan, sih. Dejet sama Killer, ya, guys. Ya, gue tandain lu berdua, ya. Sumpah lah, nih Dejet. Anjir, bucin banget, cu. Masih telponan, ya. Biasalah! Yaudah, kita tanya si Pian aja, guys, ya. Oke. Karena si Pian ini sama-sama orang Palembang, kan. Nama gue, kan. Mungkin ada yang pernah minta alamat gue ke dia. Gak diangkat lagi. Halo, Yan. Halo, yang baik, cu. Lu lagi di mana? Lagi di jalan, gue, cu, ini. Eh, Yan, gue mau nanya dulu, Yan. Oke. Apa-apa? Nah, kan, lu tau kan gue dapet kiriman paket dari orang misterius yang gue nggak tau nama pengirimnya? Iya, iya, tau-tau itu. Nah, pernah nggak sih ada ini, apa namanya, orang yang minta alamat gue ke lu? Gak ada, cu. Gak ada, kah? Gak ada. Ya Allah. Gimana, ya? Gak ada. Gak ada beneran, kah? Iya, gak ada beneran. Oh, yaudah. Emang ngisi pakeinnya apa? HP ROG, anjir, cu. Wah, cu, ini sih. Gue mana ada beli ROG? Yaudah, Yan, gue tanya segitu. Pans dulu, cu. Mungkin sih, mungkin sih, fans gue sih. Mungkin sih. Iya, bisa sih. Yaudah, Yan, gue mau tanya ke killer dulu ya. Soalnya dia tau alamat gue, anjir. Oke, oke, oke. Oke, siap, siap, siap. Oke. Nah, parah sih. Si Pian juga gak tau, guys. Killer, killer, killer sih. Gak diangkat lagi, anjir, anjir. Ya, salah. Gak diangkat sama killer, co. Ini orang kemana, dah? Gak tau. Aneh banget, dah. Si Dejet juga. Dejet sibuk teleponan sama bucinnya gitu loh. Ya, salah. Nah, totot. 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 Bucin terus. Bucin gak bakal bikin lo sukses anjir. Iya, iya, iya. Ya udah, jadi mungkin segitu aja gue dapet sedikit informasi karena si Baban, si Andra pernah dimintain alamat gue gitu. Orang itu minta alamat gue ke Baban dan si Andra. Dan mereka juga, dan dia juga ada nomor Baban sama Andra gitu. Jadi otomatis ada sangkut out-nya sama orang-orang terdekat gue. Yang bener. Jadi menurut kalian, itu viewers gue, fans gue, atau siapa. Nah, killer nelpon, co. Mungkin dia nelpon pergi, siapa. Halo, halo. Halo. Woi. Eh, gue mau nanya nih. Apa itu? Apa itu nih? Lo tau gak sih, apa namanya gue dapet kiriman paket dari orang misterius itu? Gak tau. Oh iya, gue ada konten lo itu. Nah, jadi lo bukan sih yang ngirimin, co? Hmm, bukan. Yang bener. Serius nih, bukan nih? Bukan, co. Gak ada. Apa yang gue kiriman? Tapi, pernah gak sih ada orang yang minta alamat gue ke lo gitu? Gak pernah sih, tapi gue tau alamat lo kan, lo pernah ngirim barang lo juga? Iya. Nah, makanya gue tanyain ke lo. Lo tau gak, ada gak orang yang ngirim, minta alamat gue ke lo? Gak ada, gak ada. Gak ada ya? Gak ada, co. Aduh, sumpah, co. Ini gue gak bisa tidur nyinyak. Anjir, kepikiran terus, co. Sumpah lah. Dapet HP, HP ROG ya? Iya, HP ROG, anjir. Itu bukan barang murah, co. RNG 5? Iya, ROG 5. Anjir, siapa itu yang ngirim parah sih? Penis gue gak sih? Kira-kira? Kalau menurut gue sih, orang-orang tepetan lo gak sih? Iya. Kayak, tapi gue gak tau juga, so. Soalnya, si Baban, si Andra, pokoknya udah gue telpon semua. Mereka katanya bukan. Jangan-jangan lantai dulu, Li. Ah, batut banget, anjir. Wadah, pada ngira dia semua dah. Sumpah lah. So, ganjir. Gak mana tau liu ngirim, lo. Gak mungkin, co. Gak, gak mungkin. Gue tau banget dia. Ketika kita ngasih sesuatu ke dia itu, gue bakal dia balikin. Apalagi harga, harga ROG itu, bukan main-main. Gak, kira-kira siapa yang ngirimnya? Iya, gue cuma penasaran, Cuk. Mungkin pensi gue sih. Gue aja beli HP ROG dulu aja harus apa-apa. Tuhan sama baban. Nah. Ini orang kaya banget kayak ini. Nah, berarti anak orang kaya kan ini? Iya, iya, iya. Pasti orang kaya sih di umurku. Nah, bener. Jadi gue bakal cari tau, Cuk, ini siapa sebenarnya. Oke. Lu mau ngapain? Mau minta juga? Iya, bisa. Yaudah lah, Cuk. Makasih ya informasinya. Oke, ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak tau. Nah, guys, ya. Jadi si killer juga katanya gak tau, Cuk. Tapi dia tau alamat gue. Tapi dia gak ada ngasih alamat gue ke orang lain. Gue masih bingung, guys. Siapa sih orang itu, Cuk? Iya, jok. Gue tuh jadi kepikiran pas dia tau nomor HP gue sama alamat gue gitu loh. Dari siapa gitu loh. Masa dari Cicong, guys? Gak tau. Ah, gak mungkin ya, guys. Tapi gak tau sih. Itu mungkin dari pens gue. Kalau Cicong itu gak mungkin. Karena di suratnya itu ada tulisan, Aku bukan masa lalumu. Dan aku juga bukan masa depan. Otomatis bukan dia sih. Dan disini HP-nya, guys. Nah, suratnya gue taruh disini nih. Suratnya gue taruh disini biar gak lupa gue akan sama orang. Dan disini juga HP-nya belum gue gunain, guys. Gue belum apa-apain. Karena gue gak mau ya, guys, ya. Sebelum gue tau orangnya, Gue tau orangnya, baru gue gunain HP ini, Cicong. Karena gue gak mau. Karena ini masih hak dia, kayaknya. Karena gue gak tau siapa dia jadinya. Yaudah, guys, ya. Oh, iya, Cicong. Jadi mungkin segini aja video kita hari ini. Dan gue sedikit dapet informasi. Dan gue yakin banget itu orang-orang terdekat gue. Eh, gak tau deh pusing gue. Yaudah, guys, ya. Jadi makasih banget nih buat kalian yang udah nonton. Si next video gue cabut. Bye-bye.